Hai untuk antena itu sangat vital ya ini kabel antena bahkan ada yang tidak tahu kalau HP itu ada antenanya ya ini untuk penerimaan sinyal kasusnya di sini kasusnya di sini nih tuh perhatikan kalau yang di mesin bawah nih kan ada soket ininya masih ada nih apa namanya pinnya masih ada tapi yang di atas nih pinnya sudah rusak tuh sudah hilang sudah putus kakinya sudah sudah putus bisa-bisa dengan cara menggunakan blower ya dipasang ulang kakinya tapi kalau yang tidak pro tidak profesional nanti malah berakibat ke elemen yang lain jadi disini saya akan ngasih sharing aja bukan tutorial karena saya juga masih belajar cara mencari jalur antena oke langsung aja kita menggunakan multitester yang menggunakan analog silahkan gunakan analog analog tapi yang digital silahkan digital sama aja ini analog ya kita menggunakan skala 10 atau menggunakan mode bip juga nggak apa-apa ya baiknya gunakan skala 10 aja untuk kalibrasi nggak usah karena kita akan mengukur jalur aja Nah kita akan mencari groundnya dulu ya kita akan mencari groundnya dulu caranya setiap kali akan mencari ground itu yang merah letakkan di bodi ya bodi kan itu ground pokok yang besi-besi atau bodi ini kan ground terus yang ini ini buat mencari ya prop hitamnya ini untuk mencari mana groundnya kalau jalan perhatikan antenanya ya antena perhatikan jarum kalau dia jalan berarti itu ground oke kita letakkan di bodi kita cari nih mudah-mudahan jelas ya ini kan ada 4 nih 1 2 3 4 ada 4 titik ya kita cari satu persatu nah dia jalan berarti ini ground nah ini kecil dia jalan berarti ground ini nah jalan berarti ground ya ini ground tinggal satu lagi ini pasti nggak jalan tuh kalau ini nggak jalan berarti ini jalur positif yang artinya jalur pencamparannya disini oke untuk cara mensolder baiknya gunakan solder yang panasnya bagus panasnya mantap ya kalau bisa yang matanya kecil mata soldernya kecil ini sudah saya amplas berkali-kali sampai matanya kecil tuh oke pastikan soldernya bersih jadi langsung tetap gitu karena nggak boleh lama-lama takut kenapat yang lain oke saya akan manasin solder dulu nah untuk cara mensolder kita kan yang ini kita potong nih tadinya kalau yang normal ini kan ada pinnya seperti ini kan nah pin ini kan kaki seperti ini kita potong aja potong aja terus disamain ya panjangnya disamain jangan sampai ketekuk kalau ketekuk nanti payah bro takutnya yang nggak mungkin patah sih orang ini susah tebel banget antenanya dipotong terus ini kita solder ya yang disolder ininya nanti untuk pencamparannya ya penyatuan ke bagian sini cukup di sekali sentuh aja jangan kelamaan untuk kabel fleksibel yang disini yang disini nih baiknya dilepas aja karena takutnya ya untuk meminimalisir yang nggak nggak Oke kita akan solder yang ini ya sorry bro gue belum makan dari pagi gue belum makan nggak sempet jadi kemetaran begini aduh aduh kebangetan kemetarnya kebangetan tadi habis jalan-jalan ke Brokerto nyari spare part terus belanja apa peralatan untuk dagang saya kan dagang juga dagang jamu tradisional makanya Instagram saya ini namanya tukang jamu keliling kalau ada yang mau pesen silahkan aja pesen Oke disini harus hati-hati ya harus hati-hati nggak boleh nyentuh part yang lain kalau keliru gimana ya tinggal dicek aja pakai multileser lagi sekali tel ya Oke kita tinggal ukur nih konslet nggak maksudnya jalur semua jalur konslet nggak kalau nggak jalan berarti aman nah nggak jalan ya eh nggak kelihatan kan sudah masuk ada sedikit sih nah kalau ini kan jalan kaki yang bawah jalan kaki yang samping jalan ini masih konslet-konslet dikit nih ini efeknya ya sering naik turun sinyal sinyalnya apa sih lemot gitu loh lemah oke ini akan saya perbaiki ya pokoknya intinya gitu aja cara mencari jalur antena ya udah gitu aja lah sampai jumpa pada video selanjutnya saya Mas Yan salam selamat menikmati selamat menikmati